Saudara ratusan hektare lahan sawah di Kabupaten Jumber Jawa Timur mengalami kekeringan meski sudah memasuki musim hujan. Bahkan air yang disedot dengan pompa air, keruh dan terasa asin sehingga membuat tanaman rusak dan mati. Kekeringan di musim penghujan ini terjadi di area persawahan yang ada di desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jumber Jawa Timur. Kekeringan terjadi sejak bulan September 2019 dan berlangsung hingga bulan Januari 2020. Sebagian petani terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan Rp200.000 per hari untuk sewa pompa air dan membeli bahan bakar minyak solar. Peralatan ini digunakan menyedot air di kedalaman 30 meter lalu dialirkan ke lahan sawah agar tanaman tumbuh subur. Namun sayang kualitas air yang didapat keruh dan terasa asin seperti air laut sehingga membuat tanaman padi menguning dan kering. Langkah petani itu susah mendapatkan air untuk menyedot air yang keluar, airnya hasin. Kenapa bisa hasin? Tidak ada hujan sama sekali. Ada biaya tambahan? Ada Rp200.000 per hari. Sewa ya? Iya, sewa desa. Data dari Organisasi Perempuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Cabang Jember, ada 900 hektare lebih tanaman padi, jagung, cabai, dan pari di Kecamatan Ambulu yang rusak karena kekurangan air. Masalah yang paling besar ketika tanaman itu tidak ada air, pastinya kan tanaman tidak bisa hidup. Itu sudah pasti. Kedua, pupuk juga kita kesulitan. Karena setiap datang petani pasti rebutan untuk dapat jatah pupuk. Terus biaya operasional juga sangat tinggi, kan gitu. Jadi petani harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Petani berharap pemerintah segera membuat bendungan air di daerah ini agar dapat difungsikan untuk mengairi lahan persawahan.